Maafkan, Zad. Anda ingin bertanya untuk mengenai, mungkin tahu sekali dari judulnya sekarang, tapi ini penting sekali untuk menurut ilmu, Zad. Tafadol. Zad, dimanakah Sa'adah, Zad? Ya. Dimana Sa'adah menurut Anda? Abu Hafsa, Sa'adah yang ingin bertanyakan. Maaf, Zad. Karena banyak sekali, Zad, teman-teman Anda yang bertanya tentang Sa'adah, Zad. Nah, siap. Barakallahu Fikm. Jemaah, dimana Sa'adah? Sa'adah ini namanya siapa? Namanya orang, namanya istrinya Abu Hafs, atau nama keponokannya, atau nama ibunya. Sa'adah itu adalah buruan kita bersama. Sa'adah itu artinya kebahagiaan. Fa'amman ladhina su'idu fafil jannah. Orang-orang yang bahagia itu di surga tempat. Kalau ditanyakan, dimana sih letak Sa'adah? Ada yang berpendapat kebahagiaan itu berada dalam popularitas. Sehingga rame sekarang orang-orang menjadi youtuber, menjadi seligram. Apalah yang membuat mereka popular. Kalau dulu menjadi artis, sekarang gak perlu jadi artis lah. Jadi seligram udah gembira, udah bahagia. Tapi ternyata ada seligram yang bunuh diri. Ada youtuber yang bunuh diri. Ada artis-artis yang terkenal, yang populer, mereka bunuh diri. Berarti mereka gak bahagia. Ya, kita melihat orang-orang terkenal juga narkoba. Sering kita didapetin. Jadi mungkin yang terjadi dengan dunia keartisan di Indonesia, dunia orang-orang populer ini, itu seperti fenomena gunung es. Yang ketangkap narkoba itu fulana, 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 na'udzubillah. Yang tertangkap mereka, na'udzubillah, melakukan perzinaan. Lalu di video sama mereka, fulana, fulana. Mungkin yang di dalam sana lebih banyak lagi. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Mereka minum pil-pil untuk menenangkan diri mereka. Gak dapat ternyata mereka kebahagiaan. Pep, ada yang berpikir kebahagiaan itu, seadah itu, letaknya di kekuasaan. Kalau engkau jadi penguasa, engkau bakal bahagia. Engkau jadi bupati, bahagia. Apalagi jadi gubernur. Apalagi jadi presiden, oh engkau bahagia. Jadi pejabat. Emangnya bahagia mereka? Enggak juga. Susah mereka. Betapa banyak gubernur yang masuk penjara. Bupati masuk penjara. Menteri yang dipilih oleh presiden, masuk penjara. Berarti mereka gak bahagia gitu. Ada yang berpikir kebahagiaan itu di harta. Ketika engkau jadi orang kaya, engkau bakal jadi orang paling bahagia. Semua yang engkau inginkan, engkau pejabat, kaya raya, terkenal lagi, Allahu Akbar. Udah lengkap tuh kebahagiaan. Perintahnya selalu dititahkan. Apa aja titah dia selalu dijalankan. Disambut oleh orang. Karpet merah dihamparkan buat dia. Apakah mereka bahagia? Enggak. Kalau engkau meletakkan telingamu di dinding rumah mereka. Engkau akan mendengar teriakan hati mereka. Bahwa mereka susah. Kebahagiaan itu bukan sesuatu dari luar yang dihadirkan. Tapi kebahagiaan itu berada di dalam diri kita sendiri. Allah Jalla Jalla menjadikan kebahagiaan itu wadahnya itu bukan berangkas besi. Bukan. Wadah kebahagiaan itu bukan rumah. Tapi wadah kebahagiaan itu adalah hati. Dan semua orang punya hati. Sehingga semuanya bisa meraih kebahagiaan itu. Maka kebahagiaan itu adalah At-tumaknina. Kedamaian. Ketenteraman yang berada di hatimu. Itu kebahagiaan. Damai. Merasa aman. Dan itu adanya hanya untuk orang yang beriman. Semakin tauhidmu semakin kuat. Semakin kau menjauh dari ketergantungan kepada makhluk. Maka semakin kebahagiaan kau dapatkan. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman. Dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kevoliman. Dengan kesyirikan. Tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan. Atau kevoliman dengan berbagai macam kevolimannya. Maka mereka akan mendapatkan keamanan. Kedamaian. Kebahagiaan. Sesuai dengan keimananmu. Seperti itu kebahagiaan kau akan mendapatkan. Ada faktor eksternal. Yang mungkin menjadi faktor pendukung. Tapi tidak. Tidak selalu ya. Seperti kata Nabi SAW. Arba'un minas sa'adah. Ada empat hal. Yang mendukung kebahagiaan. Istri yang soleha. Rumah yang luas. Istri yang soleha bukan yang cantik. Tapi istri yang memang dia sudah bahagia sebenarnya. Engkau nikah sama istri yang bahagia. Maka kau akan mendapatkan kebahagiaan. Rumah yang luas. Bukan rumah yang kredit. Dan mewah. Enggak. Luas. Enggak harus rutaan strategis. Enggak luas saja rumahnya. Kemudian kendaraan yang nyaman. Iya. Mungkin sebagian kendaraan kita itu adalah sandalnya jadi kendaraan dia. Masya Allah. Kemudian yang keempat. Tetanggah yang baik. Itu faktor eksternal. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu adalah kedamaian dan ketentraman yang antum merasakan dalam dirimu. Ketika antum menerima takdir Allah. Mau di PHK, mau diterima kerja buat antum, semuanya sama. Semuanya semuanya bagaimana. Itu takdir dan karunia Allah SWT yang aku harus beriman dengannya. Hada wa'allahu alam as-sa'ab. Na'am. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.